A'udzubillah, minah syaitpani wajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dadirazimku, salimku, aljadukku, dan Amrullah Saleh. Tumpukan uang dolar Amerika Serikat senilai 93 miliar rupiah dan 18 batang emas ditemukan di kediaman mantan wakil presiden Afganistan, Amrullah Saleh. Klaim itu diungkapkan Taliban pada Senin 13 September lalu. Amrullah Saleh adalah wakil presiden pertama dalam pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani. Amrullah Saleh kemudian menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Afganistan setelah Ghani melarikan diri saat Taliban menyerbu Kabul. Kepala cabang multimedia Taliban, Ahmadullah Muttaki, melalui Twitter memposting video penggeledahan di kediaman Amrullah Saleh. Video itu menunjukkan pejuang Taliban duduk di sekitar 3 koper berisi uang tunai dan beberapa batang emas. Muttaki mengklaim total 6,5 juta dolar Amerika dan 18 batang emas ditemukan dari kediaman Amrullah Saleh. Amrullah Saleh melarikan diri ke lembah Panjshir pada saat Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus 2021. Dia kemudian bekerja sama dengan Ahmad Masoud dari Front Perlawanan Nasional, NRF, untuk menantang pemerintahan Taliban di Kabul. Namun, setelah dua pekan pertempuran sengit, Taliban berhasil mengibarkan bendera Tauhid di rumah gubernur Panjshir pada 6 September. Taliban juga mengeluarkan pernyataan, yang mengklaim benteng terakhir perlawanan di Afganistan telah ditaklukkan sepenuhnya. Saat ini keberadaan Amrullah Saleh dan Ahmad Masoud tidak diketahui. Saleh terakhir mengatakan dalam tweet pada 3 September, pertahanan berlanjut dan akan terus berlanjut. Saya di sini dengan tanah saya, untuk tanah saya dan mempertahankan martabatnya. Dalam wawancara eksklusif bulan lalu, Amrullah Saleh mengatakan kepada India 2D bahwa dia tidak ingin Afganistan menjadi Taliban. Kami menolak Emirat Taliban, kami menolak kediktatoran, dan kami menolak perebutan kekuasaan dengan paksa, tegas Amrullah Saleh. Terima kasih telah menonton!